Sang istri mengaku suaminya mengalami stroke dan sudah tinggal di gubuk selama 10 tahun. Orang kamu di kampung juga saya sudah tidak punya siapa-siapa, rumah juga sudah tidak punya, ada saudara jauh, itu juga mungkin sudah tidak peduli dengan saya, dengan saya, mendingan saya di Jakarta cari napas, hidup sendiri, biarkan, kalau saya pulang identitas juga saya tidak punya, kata ibu sudah tidak punya, mungkin siapa yang membantu saya, bikin identitas buat saya, siapa yang peduli dengan saya, sehingga saya sebenarnya benar-benar butuh bantuan, tapi saya minta tolong dengan siapa. Media sosial dihebohkan sebuah video pasangan suami istri yang tinggal di sebuah gubuk di kawasan Tol Jagorawi, Jalan Raya Hankam, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Video tersebut beredar luas di media sosial dan dibagikan sejumlah akun Instagram salah satunya ad berbagi semangat. Dalam postingan itu terlihat pasangan suami istri tinggal di sebuah gubuk. Sang istri mengaku suaminya mengalami strok dan sudah tinggal di gubuk selama 10 tahun. Dilansir dari Tribun Jakarta, salah satu warga mengungkapkan suami yang tinggal di hutan kota di dekat Tol Jagorawi, Kelurahan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur sudah tutup usia. Bubuk mereka didominasi kayu yang sudah tampak usam. Menurut keterangan di postingan tersebut, Saifullah dan Jamilah sudah tinggal di lokasi tersebut hampir 10 tahun. Lantaran kehabisan biaya, ia terpaksa mendiami lokasi tersebut. Keduanya sempat mengontrak rumah di kawasan Gongseng, Pasarbo, Jakarta Timur. Kondisi kian diperparah saat Saifullah sakit strok. Ditambah penyakit diabetes yang sudah diderita Saifullah sedari belasan tahun lalu. Dalam video itu juga terdapat percakapan antar perekam dan pasangan tersebut. Jamilah istri Saifullah mengatakan bahwa dirinya menjalani hidup dengan yang ada saja. Karena dirinya yakin Allah memberikan rejeki untuk dirinya. Dirinya juga menyebutkan identitas kepuludukan ia dan suaminya pun telah hilang. Paskah kisahnya viral diketahui suami Jamilah telah tutup usia 5 hari lalu. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.